Oke Sobat Wangi, kita kali ini lagi mau ngobrol sama Bu Hakim Terkait dengan kegiatan PPG yang pernah beliau ikuti Oke, yuk kita ngobrol sama Bu Hakim Assalamualaikum Bu Hakim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, gimana kabarnya Bu Hakim? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, oke Bu Hakim Jadi kali ini kita akan ngobrol soal PPG Oke, kalau boleh tahu Bu Hakim ini lulus PPG tahun berapa? Saya lulus PPG tahun 2022 kemarin Oh, 2022 awal bulan ya? Awal tahun? Oh, akhir-akhir bulan 2021 Kemudian Januari itu langsung cair Alhamdulillah Oke, kalau pretestnya Bu Hakim ikut yang tahun berapa? Tahun berapa ya kemarin? 2019-an Oh, yang 2019? Yang sama-sama kemarin tuh Oh ya, berarti yang 2019 itu Bu Hakim ya? Yang sama-sama Oke, habis itu mengikuti program PPG berarti Oke Apa sih Bu Hakim kira-kira kunci dari program PPG itu Biar kita, apa namanya ya? Semangat, biar kita tetap konsisten ikut program tersebut Karena kalau saya denger kan itu nggak mudah dan menguras energi, terus fisik, juga mental juga Kalau kiat-kiatnya Bu Hakim, apa namanya, mengikuti program PPG itu apa aja? Yang pertama, pretest dulu ya mas Ya, pretest Pretest itu memang saya itu belajar sungguh-sungguh Saya, prinsip saya itu, saya ujan sekali harus lulus gitu Oke Saya pengennya seperti itu, nanti kalau berkali-kali itu, saya itu kan jenuh Jenuh, besok hujan lagi, belajar lagi, hujan lagi Akhirnya, pokoknya saya sungguh-sungguh, kalau bisa, pretest harus lulus Alhamdulillah, kemarin lulus Kemudian, di simpatika ternyata, saya dipanggil, terus PPG itu Ternyata, PPG itu juga menguras waktu Banyak sekali Saya itu mulai jam 6 pagi, itu sudah mulai buka laptop Jadi, ini si pretest yang mau diajarkan pas waktu kuliah itu Kuliah daring itu Oh, gitu Oke Mengatur waktunya bagaimana? Kan ini Bu Hakim juga sebagai ibu rumah tangga ya Mengatur waktu antara mengikuti kegiatan PPG yang mulai dari pagi bisa dibilang sampai sore juga Terus ngurus rumah, itu ngaturnya bagaimana? Kalau boleh tahu Mungkin teman-teman di rumah juga atau yang lagi nonton video ini nanti Juga punya pengalaman sama, persis dengan Bu Hakim Mungkin ketika Bu Hakim sharing nanti Mereka juga punya, apa namanya, pandangan Ataupun, apa namanya ya Setidaknya apa yang Bu Hakim melakukan mungkin bisa ditiru juga Untuk memanage waktu antara kegiatan PPG dengan rumah Awalnya, saya juga kelabakan Masih satu minggu, dua minggu itu saya stres sampai Waktu itu saya juga ngajar di teman sini Itu saya itu gimana mau bilang Karena apa? Nanti saya tidak bisa bagi waktu antara ngajar sama PPG saya Akhirnya jam 6 itu Saya, apa itu namanya Beritas itu Terus kemudian saya Berangkat sekolah Berangkat sekolah juga kelabakan Karena memang nanti untuk daring Dimulai jam 7 sampai jam 10 itu Jam 7 sampai jam 10 itu harus Belajar dari materi-materi yang diberikan sama dosen Itu sempat saya itu bilang ke kurikulum Ke Pak Kholek Bahwa saya itu belum bisa untuk mengajar Saya pengen cuti Akhirnya dari Pak Kholek Memberi apa itu namanya keringanan Andai kata nanti ada daring dari Dari Bapak dosen itu diperbolehkan untuk tidak mengajar Cuma saya yang sungkan Oke Mungkin Pak Kholek bisa Bisa apa itu namanya Membolehkan Tapi untuk yang lainnya Nanti kalau kelasnya kosong kan ya Kan juga inak juga Oke Jadi seperti itu Sempat enggak buah game Berfikiran untuk mengundurkan diri Atau stop Karena Terlalu banyak tugas Ataupun Kesulitan mengatur jadwal waktunya Stop dari Dari kegiatan PPG Maksudnya Oh tidak Oh berarti memang Bu Hakim yakin ya Bakal lanjut Meskipun Berat Iya Kegiatannya Karena mungkin Kalau untuk satu minggu dua minggu itu Stres iya Sempat stres Sepat penyakit yang dulu-dulunya Udah Lambung Sehingga Kayak gitu Teman-teman ternyata iya Sama dengan saya itu Akhirnya Dengan bicaranya waktu Itu Bisa diatasi Kita bisa Adaptasi dengan Apa itu Kegiatan-kegiatan Seperti itu Oke Kalau boleh tahu itu Berapa lama program PPG-nya Belajar selama PPG Selama PPG ya Tiga bulan Tiga bulan Iya Tiga bulan Non-stop itu bu ya Enggak ada hari liburnya sama sekali Tidak ada Minggu juga tetap Minggu biasanya Apa Zoom sama dosen Semuanya Maha siswa semua Oke Kalau Apa namanya Kira-kira Yang harus dipersiapkan Bagi mereka yang Lolos Prites Kemudian sudah dinyatakan Akan mengikuti program PPG Kira-kira Hal apa saja yang Harus mereka persiapkan Pertama Ya mengikuti Apa itu namanya Group Iya Group itu jelas Saya Pengalaman saya Awal itu Saya Apa Mungkin kurang komunikasi Atau gimana Itu Pas tes Ketiap hari kan ada Ada tes Jadi nanti dinilai Jam 6 sampai jam Eh ya jam 7 sampai jam 10 itu Kerangkum belajar Kemudian nanti jam 11 Eh jam 12 Istirahat Jam 1 itu Apa itu namanya Ngisi soal-soal Langsung nilai Langsung nilai itu Sudah keluar Pada saat itu Saya ngisi sendiri Tanpa ada siapa-siapa Karena belum ada group Akhirnya saya itu Nilai saya Pada saat itu Cuma 25 Akhirnya saya drop Kok bisa Sementara yang lain Nilainya berapa Nilainya Agak bagus Karena apa Kerjasama juga Oh gitu Iya Kerjasama penting Pada saat itu Kalau pada waktu itu Bu Hakim Kenapa gak join sama group Atau bergabung sama group Alasannya kenapa Karena Satu kelompok itu 20 orang Nah ini yang Apa itu namanya Masuk group itu 19 masih nyari-nyari Ternyata saya Oh begitu Akhirnya Bu Hakim Dapat group itu Dari mana Ada yang Ada yang hubungi saya Apa ini Yang dari group Al-Quran Hadis Oh gitu Pertama kan dari group Umum dulu Se Win Apa itu nama Sunan Ampel itu Kemudian dipilah-pilah Oke Jadi Itu ya Yang salah satunya Sempat nilai saya itu Pas 25 itu Akhirnya saya drop Kemudian saya harus Mencari dosen itu Kemudian ya Ngerjakan Ulang lagi Ngerjakan ulang Jangan sampai Minimal 75 Oh begitu Oke Mungkin yang kedua Bu Hakim Kalau yang pertama tadi Jangan sampai kita Ketinggalan informasi Dari group Yang kedua Kedua ya Belajar sungguh-sungguh itu Terkait dengan nilai Apa itu namanya Tesnya setelah duhur itu Berarti kan Belajarnya Mulai jam 7 sampai jam 10 Itu yang rangkum Ya belajar Nanti kan apa itu Tesnya Insya Allah kan bisa Oke Perlu gak kita menyiapkan Kayak perangkat Seperti RPP Dan sebagainya Sebelum kita mengikuti Program PPG Nanti Nanti ada Ada nanti Oh begitu Yang penting Untuk satu bulan itu Fokus pada Apa itu namanya Yang diberikan Sama Pak dosen itu Yang memberikan materi-materi itu Oke Ini Bu Hakim Pada waktu Mengikuti program PPG Di universitas Atau institut apa Kalau boleh tahu Di Sunan Ampel Di Sunan Ampel Iya Garing Bu Hakim Garing Tapi dosennya ya lumayan Lumayan susah juga Killer Oh killer Oke Kemudian Ketika UP UP bener Bu Hakim ya UP UP Bu Hakim langsung lulus ya Sekali tes langsung lulus ya Alhamdulillah Nah Mungkin Tips triknya Bu Hakim Biar kita Semua yang Nanti suatu saat Akan mengikuti UP Bisa lolos Cukup satu kali tes Iya Itu apa Kalau saya itu Ya belajar lagi Belajar Sungguh-sungguh Terus Ternyata yang ada di daring Yang diberikan sama Pak dosen Materi-materi semua itu Ternyata keluar Sebelum Apa itu namanya Dua minggu sebelum UP itu Ada kiriman dari teman-teman Tentang lingkasan materi-materi Yang sebelumnya itu Oke Saya pelajari Itu ternyata Banyak yang keluar Yang pertama Yang kedua Jangan sampai kita itu Acu sama Sama grup Karena Kalau di grup saya itu Dulu itu Setiap malam Itu mesti Daring belajar Belajar bersama Jadi ada soal Dari teman Itu dikerjakan bersama Kemudian juga Doanya juga Oke doa gak boleh Lupa ya Istiung usah bersama Kalau Bu Hakim sendiri Dari segi Spiritualitas Atau dari segi Doa Itu apa saja yang dilakukan Ritualnya Maksudnya Ya Kalau Kalau waktu itu Satu grup itu Memang Apa kebetulan Teman-teman saya itu Kebanyakan Yang memang Aklimatis Mungkin Pelajaran agama Jadi Yang apa itu namanya Gurunya itu Kebanyakan dari Apa itu namanya Ya hafal Quran Kebanyakan Terus Ada yang punya pondok Di ponorogo maya Itu juga Satu grup sama saya Banyak yang hafit Akhirnya Setiap malam itu Ya dari Daring apa itu Membahas soal-soal Yang kedua Istiung usah itu Setiap Satu minggu sekali Apa Dua hari sekali Gitu Oh begitu Jadi di grup Istiung usah ya Istiung usah Grup ya Luar biasa sekali Oke terakhir Bu Hakim Dari kami Mewangi Channel Kira-kira pesan-pesan Buat teman-teman Yang sekarang lagi Berjuang di BPG Apa aja Bu Hakim Yang penting Yang pertama Semangat Semangat untuk belajar Itu Yang kedua Jangan sampai Kita itu Ketinggalan sama Grup tadi Karena nanti Akan saling membantu Intinya Kalau saya itu Satu Yang penting Lulus Gak usah Banyak-banyak Tinggi Satu Enggak Gak perlu Kita lulus bersama Oke Terima kasih Bu Hakim Alhamdulillah Kemarin itu Grup saya 100% Itu lulus Berarti 100% Di grup yang Bu Hakim ikuti Semuanya lulus Luar biasa Oke Bu Hakim Terima kasih Atas kesempatannya Kali ini Semoga Apa yang Bu Hakim Sampaikan Kemewangi Channel Memberikan manfaat Bagi yang Melihat atau menontonnya Oke Terima kasih Bu Hakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih